Menko Polhuka Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan persiapan pembukaan PON 20 dan PEPANAS 16 berjalan lancar. Mahfud menyatakan situasi keamanan di Papua semuanya sudah diantisipasi secara perlapis namun tetap dalam suasana yang penuh kedamaian dan tidak menakutkan. Mahfud juga meminta agar semua aparat bekerja dengan maksimal agar pembukaan PON yang akan dihadiri Presiden Jokowi pada Sabtu 2 Oktober dapat berjalan dengan lancar, aman dan mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya Menko Polhuka Mahfud MD juga telah memantau keamanan dan penerapan protokol kesehatan di beberapa venue PON ke-20 Papua. Dalam kesempatan itu Mahfud juga melakukan briefing dengan seluruh jajaran aparat TNI Polri di Resimen Induk Kodam 17 Cendrawasi guna mengkoordinasikan langkah-langkah pengamanan yang akan diterapkan selama pelaksanaan PON. Semuanya berjalan baik insya Allah. Dari sudut keamanan semuanya sudah diantisipasi secara melapis tapi penuh kedamaian, tidak menakutkan, tidak serem, karena ini pesta, pesta olahraga, kan olahraga, pesta olahraga. Dari sebab itu semuanya mari kita sukseskan PON ini dengan sebaik-baiknya dan saya sudah mendapat laporan, kemudian melihat sendiri lokasi-lokasi dan apa yang sudah berjalan dalam beberapa hari terakhir ini. Semuanya berjalan baik dan insya Allah akan tetap.